Pada tanggal 4 Mei 2016, maka saya merencanakan satu agenda besar. Yang pertama, ingin membuat Natuna ini menjadi terang-benderang di seluruh wilayah. Dalam arti kata, seluruh desa yang berada di Natuna ini, yang terdiri dari 70 desa dan 7 kelurahan, itu bisa diterangi oleh listrik dari PLN. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini, cita-cita itu sudah terwujud. Yang kedua, saya ingin membuat bahwa seluruh wilayah Natuna ini bisa terhubung melalui komunikasi. Alhamdulillah, itu juga sudah terwujud. Jadi seluruh daerah, terutama daerah perbatasan yang paling terluar, seperti Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau Panjang, Terasan, Nidai, itu semuanya sudah terhubung melalui telekomunikasi. Selanjutnya, saya ingin agar transportasi laut semuanya bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat. Yaitu, seluruh kapal pelni bisa sandar di pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah kecamatan yang ada di kaupatan Natuna ini. Dan ini sekarang, semuanya sudah terwujud. Lanjutnya juga, bahwa saya ingin membuat masyarakat Natuna ini menjadi sehat. Di mana seluruh kecamatan kita bangun puskismas yang memenuhi standar pelayanan. Dan ini juga sudah terwujud. Di samping itu juga, sarana transportasi darat, jalan-jalan, jembatan, semua sudah kita bangun. Untuk memudahkan akses masyarakat dari desa ke ibu kota kabupaten. Dan itu juga sudah terwujud. Tinggal lagi, satu rencana besar yang harus kita wujudkan ke depan. Yaitu membangun bandara sipil. Untuk merupakan transportasi udara mempercepat kekembangan Natuna ini dari luar daerah. Dengan adanya transportasi udara yang begitu cepat, Insya Allah ke depan Natuna ini bisa berkembang lebih maju, Lebih bersinar, dan lebih cemerlang lagi. Itulah harapan-harapan saya. Dan di bidang pendidikan juga, Semuanya sudah kita bangun seluruh sekolah di seluruh kecamatan. SD, SMP, termasuk sekolah menengah atas. Walaupun itu bukan merupakan kewenangan dari Bupati Kepala Daerah. Namun demikian, Berkat kerjasama, energi, Antara pemerintah daerah, Dengan seluruh jajaran yang berada di kabupaten Natuna ini, Yaitu pemangku-pemangku kekuasaan, Baik TNI maupun Fowri, Maka dengan kebersamaan ini, Alhamdulillah, Natuna sekarang ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu, Saya berharap, Kedepan Natuna bisa lebih maju lagi, Dengan kebersamaan dari seluruh pemangku-pemangku kekuasaan yang berada di sini, Begitu juga dari pemangku-pemangku adat. Tantangan yang paling berat adalah sekarang ini, Bagaimana kita mengatasi wabah COVID-19 ini, Dimana merupakan suatu lawan yang tidak kita bisa melihatnya, Tetapi dia berada di tengah-tengah kita. Untuk itulah kami bekerja keras, Bersenergi, Dengan seluruh lapisan masyarakat, Seluruh pemangku adat, Seluruh pemangku-memangku kekuasaan yang berada di Natuna ini, Alhamdulillah, Bahwa Natuna ini, Sampai saat ini, Sudah merupakan zona hijau, Yang terus kami jaga, Dan kami tetap menjaga protokol kesehatan, Agar Natuna, Tetap zona hijau, Dan tetap sehat. Itulah yang sudah kami lakukan, Dan saya berharap terus, Masyarakat tidak lengah, Dalam hal menghadapi tantangan yang berat ini, Yaitu lawan yang tidak terlihat dengan mata kepala kita. Tantangan yang paling berat adalah, Menghadapi masyarakat, Untuk meyakinkan, Bahwa, Sebagai wakil bupati itu, Tidak mempunyai kewenangan yang maksimal. Walaupun saya sudah dipilih oleh masyarakat, Asumsi masyarakat itu, Wakil bupati juga punya peran. Tapi, Justru yang saya hadapi, Masyarakat ini menuntut, Untuk bagaimana wakil bupati punya peran. Sedangkan dalam undang-undang, Wakil bupati itu, Hanya membantu, Membantu bupati, Dalam menjalankan tugasnya. Memberikan saran-saran kepada bupati, Untuk melaksanakan program-programnya. Jadi, Bagaimana, Kita meyakinkan kepada masyarakat, Itu yang paling berat saya rasakan. Pengalaman yang paling menarik, Dan berkesan, Bahwa, Selama saya di sini, Kehidupan masyarakat, Di Kabupaten Natuna ini, Sangat tinggi, Tingkat kekeluargaannya. Hanya saling bantu-membantu, Antara satu dengan yang lain, Itu tidak bisa dilupakan. Dan kedua, Masalah alamnya. Alam Natuna, Cukup indah, Cukup bagus. Udaranya bersih, Hanya, Itu yang perlu, Kita ingat, Walaupun sampai kapan. Hanya, Natuna, Merupakan harapan kita ke depan, Untuk mewujudkan, Daerah perbatasan, Yang cemerlang, Yang aman, Dalam rangka, Menjaga, Negara kesatuan, Republik Indonesia ini. Saya, Mempunyai kesan, Yang mendalam, Bahwa, Saya sebagai seorang, Kedatang, Bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang luar biasa, Masyarakat bisa, Memberikan kepercayaan, Kepada saya. Jadi, Itu yang, Menjadikan kesan saya, Bagaimana, Saya harus juga, Berterima kasih, Kepada masyarakat, Karena saya sudah diterima, Oleh masyarakat, Kabupaten Hati. Selama ini, Memang, Masih banyak hal, Terutama, Masalah tadi, Yang pertama itu, Perhubungan udara. Itu, Belum bisa, Kami selesaikan, Karena, Memang itu, Memerlukan kerjasama, Antara, Pemerintah daerah, Kabupaten, Pemerintah daerah, Provinsi, Dan, Pemerintah pusat. Itu, Tugas besar, Yang belum, Dapat saya wujudkan. Begitu juga, Sarana, Dan, Prasarana, Dasar, Di daerah, Dalam hal ini, Pembangunan, Gedung, DPRD, Kabupaten Natuna, Belum bisa, Kami wujudkan. Insya Allah, Mudah-mudahan, Kedepan, Yang menggantikan saya, Dapat mewujudkan, Hal-hal, Yang, Belum dapat, Saya laksanakan, Sampai dengan, Akhir masa tugas kami ini. Dan, Pada kesempatan, Yang berbahagia ini, Saya mengucapkan, Terima kasih, Kepada, Seluruh, Masyarakat Natuna, Pemuka masyarakat, Pemuka adat, Toko agama, Toko pemuda, Toko wanita, Yang berada di, Kabupaten Natuna ini, Saya ucapkan, Terima kasih yang sebesar-besarnya, Yang telah, Membantu, Kelancaran tugas pemerintahan, Di, Kabupaten Natuna ini, Dan, Saling bahu-membahu, Saling ingat-mengingatkan, Sehingga, Tugas-tugas, Yang dibebankan, Oleh negara, Amanah, Yang dibebankan, Oleh Allah SWT, Kepada saya, Bisa saya laksanakan, Sesuai, Dengan apa yang, Kami rencanakan, Selanjutnya, Kepada seluruh, Masyarakat Natuna, Seluruh, Pimpinan adat, Ketua-ketua pemuda, Ketua adat, Ketua, Wanita, Yang berada di, Kabupaten Natuna ini, Melalui kesempatan, Yang berbahagia ini, Saya mohon maaf, Yang sebesar-besarnya, Semoga, Apa yang telah kami lakukan, Kalau ada salah dan silap, Kami mohon dimaafkan, Sekian dan terima kasih, Wa bilai taubi wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, Kami ucapkan, Kepada seluruh, Masyarakat, Kabupaten Natuna, Yang telah mendukung, Kami, Selama kami memimpin, Dan, Kami juga mohon maaf, Apabila selama, Kepemimpinan kami, Masih ada program, Yang belum bisa, Terlaksana dengan baik, Dan, Mohon maaf, Atas segala kekurangan kami, Baik atas nama pribadi, Saya, Dan keluarga, Serta, Sebagai wakil Bupati Natuna, Dan, Tak lupa, Saya mengucapkan, Selamat datang, Kepada bupati dan wakil, Bupati Natuna terpilih, Periode 2021-2024, Bapak Wan Siswandi, Dan Bapak Rodial Huda, Semoga, Amanah yang diberikan, Dapat dijalankan, Dengan sebaik-baiknya, Dan, Menjadikan, Natuna menjadi lebih maju, Lebih berkembang, Dan, Lebih makmur, Serta, Sejahtera, Terima kasih, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Selamat menikmati,